Nomor 39 Disilangkan antara kelinci berambut hitam kasar Berarti H besar itu dominan terhadap H kecil K besar dominan terhadap K kecil H besar itu hitam, K kecil itu kasar Dengan kelinci berambut putih halus Berarti putih dan halus ini adalah tidak dominan alias resesif Jadi hanya muncul kalau dua-duanya muncul Kecilnya ini Persentase kemungkinan diperoleh kelinci berambut hitam halus Sebanyak, kita akan tentukan gametnya dulu Jadi ini H, H, K, K Disilangkan dengan H, H, K, K Gametnya, untuk yang ini akan banyak Jadi H besar, K besar H, K Ya, bisa H besar, K kecil H Oh, H besar kok, K besar H besar H, K kecil K Nah, ini bisa H besar, K besar H besar, K kecil Ya Bisa H kecil, K besar H K Dan H kecil, K kecil H, K Oke Nah, ini untuk yang ini Yang ini Hanya ada dua kemungkinan Nah, ini akan kita buat tabelnya Ya Yang kedua, ini hanya dua kemungkinan Hanya H kecil, K kecil saja Satu kemungkinan malah Ya, H kecil, K kecil saja Jadi, ini ada empat kemungkinan Yang ini hanya ada satu kemungkinan H kecil, K kecil Tidak ada kemungkinan yang lain Ya Jadi, nanti akan timbul anak Dengan gamet sebagai berikut H besar H H kecil K K besar K K kecil Nah, bisa juga ini H besar H kecil K kecil K kecil Atau H besar H kecil Ya Ini Oh, hanya kecil semua ini ya Maaf Jadi, kedua-duanya H kecil semua Di sini kecil Di sini kecil juga ya H kecil H kecil H kecil K besar K kecil K besar K kecil Dan di sini H kecil H kecil K kecil K kecil Nah Kemudian Hitam Asal ada H besar Pasti hitam Ya Halus Harus K kecil K kecil Nah Ini K kecil Nah, ini Hitam Halus Ya Jadi Ini pasti hitam Karena ada H besar K kecil K kecil Ya Jadi Hanya satu bagian dari Berapa? Satu Dua Tiga Empat Peluangnya Hanya Satu Per Empat Ya Seperempat ini adalah 25% Ya Sama dengan 25% Baik Ini adalah Pembahasan nomor 39 Jawabannya yang D Oh ya Sebagai tambahan Ini warnanya apa? Ini hitam Berarti hitam Kasar Karena ada K besarnya Terus ini Putih Berarti ya Putih tapi kasar Ya Ada K besarnya Dan ini putih Halus Baik Ini pembahasan 39 Sampai jumpa di video